Hai gede pet musuh berbatikan beratkan tiga kilonya ada nih terus love perwet wuih gila kan ini buku terkeren kalau ketemu yang pernah gue beli yang terberatnya masih terberat sampai tiga kiloan dan sebetulnya waktu tahun lalu Oktober waktu prediksi ke Amerika gue udah udah mau beli ini di Amoeba di Hollywood cuma pas udah megang bukan di Amoeba di tasen juga berat banget gitu kan ya takut offer dan harganya lebih mahal pas gua ke Jerman beli langsung di tokonya di toko tasennya ini si penerbitnya tasen dengan tempur Jerman harganya ini berat tapi cuma 100 euro cuma 1,6 karena gua beli di negaranya gitu loh Oh lebih murah wanya buku bagus banget ini aja timbul gitu maksudnya ini siapa DM the page mod Aceh Aceh itu sama yang bikin foto-foto ini nih fotografernya fotografer dan juga videografer sutradara Anton Oh korban-korban orang Belanda ya bukan korbin ya orang bilangnya korbin kalau ajaran Beland itu namanya banyak korban vokalis nirvana juga angkut korban keren banget sini kan asli-keren I know I know ini juga buku baru nih while we were getting high Britpop and the 90s ini pengen gue pinjem tadinya tapi gue beli aja belilah pemer di stories langsung ini buku akan sangat relate sama gue sih gue baru baca beberapa halaman doang foto-fotonya langsung wah gila bacanya sambil senyum-senyum gitu nginget-nginget zaman dulu tapi sih banyakan foto foto-foto yang tidak pernah ya foto-foto publis maksudnya kayak apa Oh ini siapa dan berseret Anderson gitu kan banyak foto dan cerita juga ada sih cuman gak sebanyak fotonya cakep kalau doang berpot kego mah harus punya ini nih belum pernah gue tanya sama lu tuh pertama kali nonton konser konsernya selesai konser dimana di Indonesia dua negeri yang pertama kali lu tonton deh kayak gue kenal lu 2011 nih kita ada udah berapa kali konseran bareng banget kayaknya kalau konser mah mungkin dulu jaman SMP kali ya seleng di Bandung di Gorpa jajaran kalau nggak salah sih itu ya yang pertama kali gue inget habis itu mah ya Oh di Bandung Jakarta banyak gitu kan setelah seleng internasional pertama kali yang nonton di di luar negeri gitu maksudnya yang pertama kalau gue dulu inget kan gue eh pertama kali Oh gue 96 Alanis Morissette masih di JCC gue inget banget tuh 96 alis Morissette dramernya dulu masih Taylor Hopkins provider si gitarisnya gitarisnya masih berisik ya si jc Tobias jc Tobias ya dia itu suaminya ngjartnya frente ah ngapain gue harus tahu oke baik Oh jadi pertama kali seleng kalau band lokalnya terus kalau luar negerinya Alanis Morissette nonton di JCC balai sidang dulu masih balai sidang tuh habis itu baru lalu kayak jadi lu bisa dibilang konser jangki ya kayaknya ya sampai sekarang lu umur udah sangat matang gitu jadi semua diawali ketika 2006 jadi gini nonton konser tuh gue seneng musik dan tingkat tertinggi penikmat musik adalah ketika nonton bandnya langsung ya ya beda dengan betul beda dengan mendengarkan dari CD atau kaset tepi dengan hitam gitu kan tapi masalahnya adalah gua dulu belum cukup umur untuk pergi sendiri yang kedua belum cukup uang jadi semuanya baru bisa terjadi ketika gue punya uang sendiri dan itu terjadi pada tahun 2002 2006 gua udah jadi public figure lah Aduh jadi artis ekstravaganza 2006 konser vertigo di Sydney YouTube itu 2006 habis itu pecah telur udah nggak keluar sampai hari ini gitu jadi awalnya itu pertama kali lu keluar negeri malah langsung ya bilu langsung ya iya 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 dan apa ya kayaknya hari itu juga kan dulu makan masih belum jaman online ya di tiketnya masih susah dapat tiket ikon ya temen gua yang punya family station jundi maniak itu nomor satu di Indonesia kalau kata gua ya yang pengen lo kalahin nekornya nggak bisa nggak bisa tiba-tiba aja gitu lu pun nonton itu nggak mau tapi gua nggak punya tiketnya gua punya tiket nih gua ada sini dan Melbourne udah bentuk fisik saking senangnya si tiket itu gue masukin dompet ya jadi yang ketika tuh lo samong-samong udah punya tiket dong itu masih ada sekitar 4-5 bulan kedepan gue simpan di dompet ya oke di dompet di hari H gue pengen paling depan dong ini konsep pertama gue YouTube nih ya Oh Dewanya gua gitu ya gua ngantri 14 jam show jam 9 malam gua jam 7 siang udah di sana dan ketika udah ngantri lama dalam keadaan dingin apa lapar ditahan semua pas gua masuk ke gate tiketnya nggak kebaca karena udah terlalu lama barcode-nya kan barcode-nya udah terlalu lama ada dalam dompet kan lama-lama tipis si perinan itu kan semuanya yang lain udah pada lari cepat-cepatan paling depan dan itu adalah hari terburuk gue juga Hai akhirnya gue enggak ini tiket asli cuman gua simpen di dompet gini-gini gini sulit Hai ya ini asli dulu ada sistem tembak cek barcode gitu ya maksudnya kalau sekarang dulu tuh bukan barcode masih yang apa namanya yang gini-gini tanggal yang garis-garis itu apa barcode ya kalau yang kotak gini apa barcode juga ya pokoknya garis hitam garis itu terbatas tapi mereka tuh di ada ya gitu ada cuman nggak kebaca-baca tipis banget udah tipis banget si itunya karena di dompet gesek-gesek kemakar sama dompet itu melihat Oh berikut ke kantor wajibu kantornya dulu dicek dulu ini ada yang mulai ketemu ini asli kok tapi ketika gue udah boleh masuk udah penuh udah udah agak penuh di dalam gitu kan ya jadi akhirnya ya gue nggak front row meskipun kelebihan gue sebagai orang Asia yang kecil bisa lumayan paling depan juga akhirnya gitu sebenarnya gue tuh banyak belajar dari lo kan gue punya YouTube nih emang membahasnya fokusnya di musik asik terus gue mau pengen berbagi pengalaman apalagi lo udah banyak mengajarkan gue soal musik gue banyak banget nonton konser barengan sama terus dia yang selalu mengajarkan kita harus paling depan di front row terus dia bilang lo kalau keluar negeri lo beli tiket yang terbaik karena lo udah jauh-jauh nonton band idola lo jangan nanggung gitu itu kenapa sih kan lo terus terapkan sampai sekarang lo harus melakukan yang terbaik kalau pengen nonton band terfavorit lo gitu lo masih sampai sekarang mazab lo masih front row masih front row kemana gua posting podplay front row eh kalau festival kayak kemarin kan gue baru pulang dari London acara tahunan tuh gua tuh British summertime kan selalu kalau British summertime itu ketika datang tuh emang udah penuh ya bukannya gua nggak bisa pintu tuh dibuka jam 11 buat-buat tiketnya selalu yang Premier Premier tuh boleh masuk 11-11 Cuman eh men ini London lu ngapain nongkrong di lapangan menin jalan-jalan dulu keliling kota gitu kan ya jadi gue baru masuk ke Hai depan itu jam 4.35 which is udah penuh ya udah nggak papa toh ini summer juga kecuali berita summertime yang gua nggak terlalu pengen ngotot depan karena kan bayangkan aja sore summer rumput musik dari idola lu duduk minum rokok ah enak banget di depan nggak bisa kan gitu posisinya meskipun kadang kayak kemarin kan ada site-date yang gua tonton tektik membukanya deskripsi lumayan tuh ya terus pas Bruce Springsteen membukanya ada diksi Cik sekarang namanya Cix Billy Joel membukanya ada di Daryl Hall bagus-bagus lah pokoknya ya cuman beda ya kalau festival itu five-nya bukan five orang desek-desek kan pengen udah leiloh aja lah ini apalagi berumur kali mungkin-mungkin tapi beda ketika DP cemut gue pengen paling depan ketika konfek gue pengen paling depan ini beda aja gitu kalau kalau summer gitu ya udah pertanyaan gue di Inggris sama waktu kita di Jepang panas semuanya Jepang gua belum pernah pernah mengalami terpanas di dunia ketika Osaka summer sonic berapa itu 2018-2016 sampai pusing pahal sampai pusing padahal gua mah ya maksudnya ke ke desertnya Amerika udah gitu ya ke Las Vegas ke Nevada udah umroh pas panas udah gitu ah Jepang kurang ajar panasnya gila gue juga pas berangkat ada yang bilang gila kena sih kena setemannya Dinda kan Jepang tuh panasnya kalau kita kan sebagai anak Jakarta makasih sampai di situ jadi pas kita nyampe pertama kali set dipanas dari kita dimana kita nginep apartemen kan terus naik komuter lainnya ya nyampe kayak semacam gelora Bung Karno nyalah dia gitu itu panas sih rencananya kita mau pindah-pindah stage kan ada sweat ada apa lagi yang terjadi kita hanya ada di depan stage nya radiohead karena paling malem boleh nggak pindah di sini aja itu pun cari pohon susah banget dari jam 11 loh kita sampai mangungnya berapa 9 malem 8 malem saking panasnya panasnya gila itu udah nggak masuk akal nggak masuk akal lucu hari kedua kita nengkong di stadion nonton wizardernya kita pas hari kedua kan kita udah tahu strategi ya oh berarti kita masuk dulu yang AC siang sore sudah ada baru keluar baru kita nonton terakhir underworld underworld dan ya juga nggak terlalu gimana ya jadi kita nyantai aja di belakang juga santai lah gitu emang-emang kalau nonton festival tuh harus bikin strategi kalau betul-betul betul-betul kalau dari anal kajarannya pertama kali yang harus kita cari pas festival adalah merchandise dulu itu enggak ada jaminan dia akan terus restock lebih ukuran ya bener-bener dan kalau suka nonton di Jepang-Jepang maniak merchandise orang Jepang maniak merchandise beda sama orang Eropa yang pelit susah orang Eropa sangat hitungan orang Eropa tuh mikir 35 pon ya Aduh gimana ya gitu sementara kita orang Asia which one do you want one of every each kind gembel item nih berani siapa nih terus uangnya kan baru keluar dari moneychanger pakai kartu gue cash jadi ketahuan mana turis mana orang biasa tulis bawahnya banyak belanja gitu kita kan gitu kan di Jepang juga kita pertama kali masuk udah langsung cari dulu yang gue diajarin maka ngonel gitu dimana merchandise-nya pertama kali kita ngantri dulu disitu datang pagi ya nih kita saling berbagi ini juga ya strategi kalau nonton festival pertama kali datang usahain datangnya duluan nggak papa open gate karena biasanya band headliner itu malam-malam-malam udah jadi amanin dulu merchandise terus kita apalin dulu nih rute-rutenya ya kan Ben apa manggung di stage apa gitu kan sama ini satu hal kalau suka merchandise suka ngumpulin t-shirt pastikan kamu membeli dayshirt dayshirt itu hanya dirilis di hari itu jadi kayak misalnya kalau dalam tour band itu punya baju tour yang semua kota sama desainnya belakangnya ada biasanya semua kota sama gitu kan desainnya sama ada dayshirt jadi dayshirt itu misalnya kayak gua kemarin Amsterdam Coldplay Amsterdam 17 Juli khusus di khusus di hari itu gambarnya gambar Amsterdam ketika kamu pindah ke Berlin beda lagi tanggalnya tertulis beda ini jadi dijamin kalau kamu punya dayshirt kecil kemungkinan ada orang yang punya lagi kecuali dia emang nonton di hari yang sama gitu lu tuh beli merchandise itu apakah kayaknya sih buat kenal anak-anak kayaknya dia mungkin bukan dijual lagi ya kalau tong koil tuh mungkin di koleksi sampai nanti harga nggak masuk akal dijual sama dia lu tahu nggak ya nggak buat investasi nggak eh soalnya sebelumnya kan lu juga punya kaos yang lu bilang kalau lu pakai ya hari ini kaos ini nih ini akan kepake berapa hari kemudian setahun lagi setahun lagi lah kalaupun itu itu pun kalau satu tak satu baju satu hari baik kaos band gue nggak pernah ngitung kaos band gua sih cuman parah nggak pernah berhenti nambah untuk kemarin aja trip tiga kota Amsterdam Berlin London dan jaket dan kaos gua nambah 15 biji ada James ada James ada ada tapi main nggak apanya mereka nggak nggak Oh lu ke toko musik nggak temen gua yang nonton jadi gini kalau kamu suka nonton Ben pastikan kamu punya konsert badi Oh itu harus harus punya nah gue punya temen nama Yanti Yanti kalau kamu nonton ya jadi dia itu yang di Jepang sama kita yang di Jepang sama kita juga bukan itu sahabat tuh di Jepang temen lu yang bukan itu lulu namanya beda dong sama ini juga anak itu Indonesia dia lebih parah kalau soal nonton konser jadi misalnya kamu kemana aja aku kesini 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 oke nah gua netip Bruce Springsteen ya oke gua beliin ya tuh ada apa Wah kalau kamu dapat James nonton dimana gua nonton di Leicester jauh misalnya atau gua nonton Peter Gabriel ya gua belum nyampe Inggris nih eh saling beliin gitu loh karena pasti susah dapat baju yang kayak gitu-gitu gitu loh jadi ya usahakan punya konsert badi yang bisa dipercayai yang satu visi satu hati dan enggak susah untuk dititipin gitu loh karena gue juga gini sekarang Maksudnya gue berteman sama orang tuh gue bisa melihat karakter aslinya ketika kita nonton konser bareng kayaknya oke kita di Jepang ya kita saling tolong-menolong lah dengan cuaca yang yang sepanas itu bisa aja gue egois ya ya mau berbagi minuman dan makanan sama lu karena kita untuk effort ke tempat beli makannya gitu gila panas gila banget itu itu bener gak sih kamu bisa melihat karakter seseorang ya ketika lagi ya 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 makanya konsert badi travel badi itu pilihan sekali sih kita mungkin punya temen banyak tapi ketika pas traveling dengan segala kesulitannya baru keluar kita keluar aslinya tuh makanya kalau punya temen yang seperti itu sayang-sayangin deh susah ya mau kekasih gini diajak gembel ayo diajak susah ayo diajak mewah nggak sudah gitu patungan ayo nggak ada hitungan gitulah gitu kalau misalnya aku udah capek udah kita ke taksi aja di Jepang mahal banget taksinya ya mpah 10 menit gua pe inget gua tuh itu cuman kemana tuh dari Shibuya ya terus udah capek banget ya udah ya lu kan menyesuaikan tapi seru sih gue cerita sama kawan-kawan waktu Summer Sonic kita pulang tengah malam ternyata di Jepang itu kalau lu nonton Summer Sonic kalau udah lewat jam berapa belas malam dia tuh lainnya berubah yang tadinya kita berangkat itu yang kedua kita ya nyasarkan kita dimana nih gimana temennya dia gila loh baterainya ini asli baik banget Kang Onel jadi ada temennya udah ngomong lu dari pertama kali datang jam 11 siang sampai kita ketemu lagi jam 12 malam dia nggak berhenti ngomong dan Kang Onel tuh masih ya iya iya gua sama temen gua satu lagi Dina udah dia menyebabkan itu energinya dan satu lagi nih hebatnya Kang Onel ya dia kita baru nyampe apartemen tuh jam 2 malam lah jam 2 malam gue udah tidur dia nyampe kasur baca buku orang mama dia ngapain tidur dia baca buku jam 4 tidur jam 7 udah bangun lagi lu kenapa gitu sih kalau misal pas traveling akan dulukan masih siaran pagi jadi bodi kloknya masih bodi klok penyiar pagi terus ya gue mikir Hai lah lagi di luar negeri molor mali udah jadi Jakarta dong gitu tapi energinya kok bisa selalu ada sih maksudnya untuk kayak konser kan capek banget capek banget kayak banget konser gue aja sakit tuh gue ingat banget ya kamu capek tuh sakit gue yang akhirnya jalan berdua doang tinggalin gue sakit ya gue mikir bahwa live in the moment lah jadi perasaan capek males bosen apa itu gue sih gue tinggalin dulu deh itu termasuk cicilan kartu kredit gimana ntar aja wajib kemarin mau banget rock and roll deh wajib ah liat dulu gitu karena gua tahu gua kerja enggak capek duitnya halal semoga berkah senangin diri gue dong ya udah gitu ya susahnya kalau pemaknaan spiritual dalam konser lu ada nggak sih ya kan gua makin liat lu makin kemari spiritualnya juga makin besar dan gue juga sering ngobrol malu pemaknaan konser secara spiritual tuh menurut lu seperti lucu ini adalah sebuah hal yang gua lagi cari angle-nya dari mana supaya bisa jadi penelitian dan gua buat desertasi nanti tentang spiritual dalam konser musik atau spiritual dalam musik no no serius sekarang lagi tesis tesis gua udah udah nanggung nih udah jalan tinggal tentang kajian media tapi dapat ide nih Wah kalau gua lanjut nanti dokter dan Insya Allah lanjut apa yang pengen gua teliti hal yang gua sukai dong musik konser musik tapi somehow karena berbarengan sama perjalanan spiritual kok gua jadi menemukan topik yang menarik nih spiritualism dalam konser musik bukan dalam musiknya tapi dalam konser karena gua melihat bahwa konser musik itu seperti ibadah dalam tanda kutip maksudnya gini ya kalau misalnya kita naik haji atau umroh gitu kan ini Kaabah sekelilingnya kan orang muslim gitu kan orang Turki Uzbekistan Malaysia hitam putih kuning kaya miskin menyembah yang sama konser musik kan gitu kamu entah orang mana agama apa bahasa apa datang dari mana menyembah dalam tanda kutip band yang sama dan itu satu hal hal yang berikutnya adalah ketika kamu udah tahu kenal suka sama band itu kamu tidak akan hanya tahu lagunya saja kamu kan tahu liriknya tahu makna di belakang liriknya tahu apa yang terjadi ketika si pencipta lagunya menciptakan lagu itu sehingga ketika Hai mereka bernyanyi depan kamu betul kalau bilang energinya masuk terekam terasa Hai andai kita bisa nonton YouTube bareng Hai foto Singapura enggak malu ya 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 enggak 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 sama eh kita selesai tidur di hotel gue ya ya tapi gue nonton bisa terbisa terbisa sama anak-anak itu Indonesia waktu itu kalau misalnya kamu melihat gue nonton yonseri YouTube akan bisa melihat gue kehilangan kesadaran trans-trans yang udah sampai yang wah nangis-nangis apa-apa-apa gitu nah disatu titikin itu spiritualisme lho kata gue tuh lu ilang lu gitu loh kita spiritualitas itu jauh lebih besar daripada ngomongin agama ya ini kan soal spiritualisme jadi yang Oh Aduh lagu mungkin lagu itu mengingatkan kamu pada sesuatu hal dan sebagainya kalau kata gue sih indah itu sebetulnya hal yang indah gitu dan itu yang akan lu teliti nanti untuk nah cuman belum ketemu belum ketemu Enggak dari komunikasinya apa kan gue justru komunikasi kan jadi harus tahu komunikasi mungkin komunikasi dari secara musik dan musik dan mungkin tapi sudah terlalu banyak yang yang meneliti lirik semantik jadi Tuhan yang enggak enggak nih gitu itu masuk akal juga sehingga maksud gue gue juga kalau nonton pasar di luar negeri gue enggak tahu siapapun lu siapa yang pernah lu apa Ben apa yang membuat bisa lu kehilangan kesadaran the cure sih waktu itu gue juga radiohead tapi kita happy-happy waktu radiohead ya the cure sih waktu itu sih jadi emang-emang nggak mau diganggu itu aja gitu efeknya kebadan tuh agak aneh ya gitu kenapa ya itu gitu pengalaman spiritual kan beda-beda apa yang lu alamin apa yang gua alamin misalnya misalnya lagu apa eh eh radioheadnya apa-apa dikirnya apa yang bisa membuat kamu merinding justru plain song pertama tuh kayak Oh my god plain song ya the cure mainin plain song apa yang lu rasa apa yang lu rasa pasti beda that spiritual thing man lu nggak bisa ceritain gua ngerasain ini kok gua nggak ya udah nggak usah diributi emang beda kok gitu dan itu bikin lu berkali-kali pun juga orang pasti bertanya-tanya lu sampai berkali-kali nonton YouTube misal lu ngejar YouTube Australia semua kota yang ada di Australia semuanya lu sikat mungkin orang kayak gua tuh ngapain sih kayaknya cukup sekali udah cukup sekali aku merasa mampu ya dalam hidup sih memang harus ada hobi kalau kata gue ya dan hobi kan emosional ngerasional betul bagi orang nggak masuk akal ya karena dia nggak ngerti ya kayak gue ngapain lu nge-gym ih ngapain nge-gym kan lu happy gua sih lebih menjaga lu tau kan semenjak gua waktu itu belum olahraga tuh di Jepang gua lemah ya lemah banget nih sekarang boleh diadu ya boleh diadu lu harusnya enggak harusnya sih tapi terserah pilihan lu nonton Fujiroxin menurut lu belum dapet panggilannya eh dan lain-lain kayaknya belum ada yang cocok aja gitu tapi secara kemudian iya bener-bener nginep ya boleh sih festivalnya kan gue ngalamin gimana gue ngelawan angin kalau di Somersonic kawan panas Oh aku ngelawan angin tapi nggak panas enggak badai Wow banjir Wow banjir tetap jalan tuh gua salut banget sama orang Jepang kabel udah kerendam so tetap jalan jadi mereka udah udah memprediksi kalau sampai wow nggak akan terganggu waktu sebelah gua kan kabelnya panjang udah kerendam aman tapi nya jalan terus nggak ada listrik apa takut pemadaman nggak ada yang di-cancel Benih gua pulang balik lagi ke Lodge itu badai kenceng banget tetap masih bisa jalan maksud gue secara experience buat gue Fujirox tuh waktu siapa line up-nya The Cure Oh The Cure ya gua sih nggak perlu lu bahasa-bahasa angin atau The Cure ya kalau menarik seksperiensnya kalau gue sih kayak gue pengen lagi sih balik ke Fujirox boleh kalau tahun depan menarik boleh tiga hari tiga hari-tiga hari tapi lu jangan camping jangan camping gitu ya itu kalau mau nginep di deket stasiun tapi emang gila sih harganya kita nginep tiga hari disitu tuh 20 juta kalau patungan kan bisa kan Iya kemarinnya cuma berdua di Medinda Medinda 20 juta tapi penginapan 3 hari doang oh penginapan bahkan bukan hotel Lodge yang seadanya lah gitu ya makal ada sadako nya anjrit kan ini gua Lodge sebenernya gua kuburan segede gaban gua keluar siang gua keluar malem sama aja nggak ada orang jadi itu saking nggak ada penduduknya yang orang bilang tapi kan yang nginep banyak disitu kan pada hari itu banyak tapi kan mereka ke venue balik lagi malem orang Jepang ternyata itu banyak yang nginep orang Jepang orang Jepang itu dia tidak pernah mandi pagi balik konser jam berapa jam mereka mandi pagi itu langsung berangkat itu onsen tuh modelnya onsen jadi kita mandi bareng itu nggak ada kosong jadi gua setiap mandi pagi gue sendirian tapi kalau malem habis semuanya mandi pagi mereka nggak ada yang pernah mandi oke 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 model kayak gitu tapi ya mahal sih itu mahal banget 20 juta tiga hari cuma buat nginep tuh buat gue coba dah nginep di London ya pasti parah nah ini kan maksudnya budget gimana sih kalau buat perkonseran ya yang paling penting tuh pasti tiket konser dulu ya jadi amankan tiket jadi kalau musuh udah ngosin yang pertama tiket konser amanin tiket konser itu bukan soal mahal atau murah tapi ada atau tidak jadi gua yakin mampulah sebetulnya tapi ingat terbatas dan susah dapetin ya itu terus harus pilih yang paling terbaik yang kamu mampu Oh ya mampu yang terbaik kalau kamu nggak mampu malah jadi ngutang ke pinjol ribet dong enggak gue pernah nonton news duduk di Singapore tuh nyeselnya nyesel banget gitu kayak wah gue udah nggak mau lagi maksudnya ya gue juga prinsipnya gue jangan sampai ngutang kalau misalnya gue ngutang mendingan nggak usah nonton ya gue kalau gini sebagai penikmat konser kalau gue sih selalu pengen floor bukan soal paling murah tapi paling depan gue bisa paling depan ya gitu kan ya meskipun dengan resiko pinggang pinggang sakit kaki pegang dan sebagainya tapi pembuktiannya disitu kalau misalnya City semua City semua ya gua sedepan mungkin kalau misalnya harganya masih masuk akal gue baru aja purchase Paul McCartney buat nanti Oktober itu pasti duduk lah kalau itu itu di stadion tapi duduk semua memang gitu kan ya jadi kata gue tetap di depan jadi ada A B masih gua masih di C 400 dolar Australia Australia cuma 10.000 kan jadi 4 juta ya oke lah gitu jadi berikan yang terbaik buat kamu tapi semampu kamu aja nyusahin gitu gitu loh ya dan 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 sekali lagi tiket itu bukan soal mahal kok bukannya soal mahal saja tapi kadang terbatasnya itu seperti yang paling gue banggain adalah ketika gue dapetin tiket nonton konser YouTube Joshua 3 30th anniversary di Dublin kampungnya itu kan mimpi gua banget dari dulu tuh nonton YouTube itu di Dublin bawain album yang paling gua suka Joshua 3 70.000 tiket di Croke Park ya nama stadionnya 70.000 tiket habis dalam waktu empat menit bersaing dengan berapa banyak sedunia itu memang pasti pengen naik aja ke situ dan gua dapet dan belum pernah gua sebangga itu dan selemes itu ketika dapet bahwa Oh my God gua dapet gitu bukan soal lu mampu gua 20 juta juga mampu bukan-bukan soal kaya atau nggak kaya masih ada nggak tiketnya gitu gitu ya lu berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang senang itu juga ada kepuasan juga ya ya terus Desember berangkat lagi habis-habis November akhir sebetulnya itu di Las Vegas sambil ini itu pun tiketnya luar biasa sangat-sangat sulit karena kan ada gedung baru namanya the sphere bentuknya bola jadi itu katanya bentuknya bolakan the most immersive experience lu lihat kemanapun layar emang kalau itu tuh konsep dan gedung itu bilang yang boleh merawatin gedung ini hanya YouTube yang bisa menggunakan semua gedung ini semua teknologi hanya YouTube nah karena yang belinya sedunia yaitu tanggalnya yang pas gua pengen gue dapatnya duduk situ ya duduk tapi bukan pakai mampu apa enggak ya yang dapet ya gimana namanya orang worst dunia yang antunya udah berapa ratus ribu orang dapatnya Aduh gimana akhirnya dari paling nggak dapet udah gue beli tak gua beli nah ini lagi mau nyari yang hari keduanya nih semoga dapet yang floor meskipun dari terpartis itu ya pokoknya lu akan berjuang dapetin yang terbaik lah gua pas nonton konsernya lu kira-kira kapan berhenti nonton konsernya enggak kayaknya karena gua pernah bukan pernah melihat karena dalam setiap konser gua selalu menemukan kakek dan nenek yang Hai ketika ditanyakan gua kan pasti nongkrong kan bareng mereka depan panggung front row ya masih tiga jam lagi nih gitu masih nanya kayak kemarin tuh ibu-ibu nonton di berlin barang-barang Bu dari mana aku dari Stuttgart aku nonton di berlin Oh ya Wah bajunya keren banget Bu udah lepek gitu kan ya your shirt is cool man gitu kan Oh ya nonton dpcp dari kapan itu 83 Oke udah berapa kali pokoknya dalam setiap tur aku minimal 10 kali gitu loh setiap tur 10 kali men aku api lagi gila nih orang nonton Rolling Stone di Adelaide waktu itu juga paling depan mua paling muda kakek-kakek nenek-nenek Mungkin gua akan terus sampai tua nonton konser ya dan dan eh tidak akan menghalangi gua usia gitu kan untuk untuk menikmati hidup gitu loh semoga lu menemukan makin dalamnya makna spiritual dalam konser ya ya lucu aja gitu apa ketika nantri di dalam otomatis gua dirip dari pagi otomatis gua melewati beberapa waktu sholat di mesjid kita masih dapat di stadion ya tapi kan kita musafir Iya ya jadi enggak mungkin enggak mungkin dong gua gelar sajadah yeh apalagi azan dulu ya nggak mungkin dong kalau tiba-tiba semua pada jamaah di belakang lu gimana kagak ada bos ini di Berlin bos yang ada kiri kemana kanan gua minum biar semua jadi karena suka lucu gitu ya sudah ada sedikit rakutan juga kalau yang saya sholat disini boleh nggak gitu jadi akhirnya dengan cara yang paling sederhana duduk doang gini doang semuanya gitu gitu nggak pakai buku kepake gimana gitu ya itulah maksudnya apa nikmatnya nonton konser tuh selalu ada cerita baru di negara ini begini negara itu begitu negara ini begitu gitu itu iya bukan perkara gue juga merasakan kayak lu sih maksudnya gue banyak berubah pandangan hidup gue ketika gue ke negara orang gue konser nonton disana gue merasakan experience tuh banyak hal-hal yang berubah sih yang dulunya gue cuman mungkin mikir dunia tuh begini setelah keluar lebar banget ya luas banget ya emang perlu sih maksudnya emang kita traveling tuh apalagi dengerin sambil dengerin musik tuh perlu berubah banget lakir deh kan orang-orang tuh lu harus nonton konser band ini biar lu bisa merasakan tahu nikmata konser tuh harus nonton konser siapa saat ini yang gua bisa rekomen buat semuanya Coldplay Coldplay eh itu udah sangat layak dibilang tur dua tur terakhirnya dia sejak Ahead full of dream sama yang sekarang music of the spirit ini sangat bagus sangat panjang turnya dalam artian mereka bisa tiga tahun nggak pulang loh baik secara lighting set lagu LED screen gimmicknya apanya sangat-sangat-sangat bagus Coldplay keren tapi ingat apa yang dilakukan Coldplay sudah you to lakukan itu lakukan tahun 90-an jadi kalau dengan Coldplay nonton itu so akan menjadi hal yang sangat exciting buat gua menunggu Desember gua nonton YouTube di the spirit Las Vegas ya semoga karena itu pesi anjir gedung baru konsep baru apa nih akan mereka kasih jadi itu selengah sih level baru nih lebih nama sama Coldplay itu masih lagi di sini deh gitu ya itu dia akan Ronald terima kasih obrol lainnya hari ini kita pengen cabut habis ini kau punya ini yang robot smith nggak mirip kami di kan nih kayak vokalisme maki yang berkromi gerak-gerak lewat weh nggak mirip cuman yuda beli aja deh